Halo teman-teman Bekasi Tunggu ke tangan dulu dong, gokil nih anak-anak Bekasi Gokil, gokil, gokil Gue kasih tau ke lo semua ya Kita sebagai orang Indonesia nih Kadang kebanyakan terlalu Terlalu gampang ngejud seseorang Hanya karena masalah sepele Gue kasih contoh, gue gak begitu doyan durian gitu Pernah ditawarin sama temen gue Mau durian gak? Ah gue gak doyan Goblok banget lo gak doyan durian Gak doyan durian gue jadi goblok Mikirin gak sih perasaan gue Gue ke sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah Pendidikan gue percuma Gara-gara gak suka durian Gue jadi goblok gara-gara durian Orang tua gue nangis pasti tuh Nangis pasti Kasian banget Kalau memang ya, kalau memang Tingkat pendidikan seseorang, tingkat kepintaran seseorang Diukur dari doyan gak nyama durian Nanti gue kalau punya anak Anak gue gak gue sekolahin Gue kasih makan durian yang banyak Atau kalaupun gue kasih dia sekolah Tiap hari sekolah gue bawain durian Enggak gue kasih buku Duren aja biar pinter Biar temennya komentar Lu tiap hari bawa durian Iya dong Goblok banget lu Gitu aja terus Gitu aja terus Dan kita ini baru merayakan yang namanya tahun baru ya Sekarang udah 2016 Dan gue gak ngerti ya kenapa di jaman yang lagi susah Jaman ini lagi susah loh Kita lagi termasuk susah Harga barang-barang mahal Tapi yang namanya perayaan tahun baru Gak lepas dari yang namanya petasan Petasan jaman sekarang tuh mahal-mahal loh Serius gue kasih tau ya Range harga petasan itu beragam Mulai dari yang 10 ribu ada 100 ribu ada Sejuta ada 10 juta ada Serius 10 juta ada Macem-macem Sampai 50 juta pun ada Jadi petasan tuh Kembang api yang meledak di atas tuh Kita kadang bisa Bisa tau gitu Dari kita lihat Dia meledak neber Wah ini mahal nih Kita tau gitu Beda karena beda banget Kayak Yang ini nih Keluarnya sekali Di atas meledak sampai 4 kali Wah ini mah Mio nih kebeli nih Gitu Bisa kita naker gitu Ada yang Wah ninja nih kebeli nih Ada yang Wah sepeda Mbak-Mbak Yakul nih Macem-macem serius Dan ini terjadi di tetangga gue gitu Tetangga gue kadang suka pamer-pameran Karena Orang kaya biasanya tuh Kalo beli kembang api yang mahal Pamer serius Dinyalain gitu depan rumah kan Biasa jam 11 gitu Udah mulai nyalain petasan yang mahal-mahal gitu ya Kalo masih jam 8 masih jangwe Yang dar-dar gitu doang Ntar udah jam 11 ke atas Mau ganti tahun tuh Nyalain yang mahal-mahal tuh Nyalain Tetangga gue pada suka pamer Serius Tetangga Tetangga gue nengok gitu kan Kembang api saya pak Oh mahal ya Kembang api saya pak Mahal Rumah saya pak Pabrik petasan Kesamber tuh Lagi suka pamer sih Petasan Gue ngerasa ya Gue ngerasa makin kesini Sinetron makin aneh-aneh Ada yang tau jagoan wusu gak? Jagoan wusu tuh agak aneh menurut gue Dan katanya nanti bulan Ramadan juga akan keluar lagi Jagoan wudu Gak gak Tapi gini serius Gue pernah nonton sinetronnya Ada satu adegan yang menurut gue sia-sia banget Kayak Seorang keluarga Anaknya diculik Ditelepon sama penculiknya Minta tebusan Yang dilakuin sama penculiknya gini Yang dilakuin sama penculiknya bisa ditelepon Kalau ingin anak kamu selamat Bawa uangnya kesini Dan ingat Jangan lapor polisi Dan biasanya Abis itu ditutup Dan siang nerima telepon Dia akan gini Eh tunggu tunggu Halo 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 Ya ditutup lagi Ya kan udah ditutup dari tadi Lo halo halo Penculiknya juga gak bakal denger kan Gak bakal denger Gak mungkin Halo halo tunggu 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 Abis dia nutup Ini kayaknya halo halo nih Halo halo gak ya Menurut lu tadi halo halo gak Ya gak mungkin lah Halo halo Taruhan sama gue nih Gue telepon balik ya Pak tadi halo halo ya Iya mas tunggu dulu halo halo Tuh kan halo halo Gitu coy Gitu Dan Gue seorang pengendara motor Dan ya Seperti yang Rituan bilang tadi Menurut gue di jalan raya itu Paling gak enak ketika lo naik motor Di belakang ibu-ibu naik metik Itu udah paling bener dah Udah paling bener gak enaknya Kenapa karena ya itu Random aja Ibu-ibu naik metik tuh kayak Kecoa Kecoa terbang gitu Arahnya random Nyalain sen kiri belok kanan Nyalain sen kanan belok kiri gitu Dia kalo gak nyalain sen Motornya kebelah kayaknya Mencar Bagi dua Kecoa kan gitu ya Kecoa makin kita gertak Fuss Dia nyamperin Ibu-ibu naik metik juga gitu Dia jalan di kiri nih Kita di kanan mau nyalip Kita mau nyalip dia ke kanan Nyamperin kita Kita klakson kaget Latahnya ngomong jorok Serius Dan Ibu-ibu ini kayak kecoa Gini Kecoa kalo udah tebalik Dia gak bisa bangun sendiri Ibu-ibu naik metik Kalo udah jatuh gak bisa bangun sendiri Gue berang Dede tolong dede Tolong dede Tolong Minta tolongin pasti Iya Terakhir ya Gue mau ngomongin mas lainnya Kita anak motor itu Anak motor solidaritasnya tinggi banget Serius Solidaritasnya tinggi banget Kita Gue nih Gue terutama Gue anak CB gitu Punya CB dan Kita kalo ketemu Motor nongkrong di pinggir jalan Kita pasti ngelakson Biar gak dibilang sombong Net motor Di motor di pinggir jalan gitu Tnet Yuk Dijawab Jalan lagi Ada rombongan lagi nongkrong gitu Tnet Yuk Gitu Gue pernah sekali gitu Naik motor Kelakson Tnet Gak dijawab Temen gue protes Gak dijawab Sombong banget Pas nengok Dealer motor Gue baris Selamat siang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih